Hai semuanya, welcome back to my channel Aku Novi Maru Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku Jangan lupa di subscribe dan aktifin juga notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Sama video-video aku yang selanjutnya Di video kali ini aku mau nge-review Produk skincare, dari judulnya pasti kalian Udah tau produk apa yang mau aku review Ya, aku mau nge-review produknya Mizone, ini adalah All in One Chanel Repair Cream Btw sorry banget kalo misalkan nanti lightingnya Kayak tiba-tiba berubah, karena disini aku Menggunakan lighting alami Oke langsung aja, jadi pertama aku akan ngebahas Dari segi packagingnya dulu, disini dia ada Kotaknya kayak gini, warnanya coklat gitu Terus kayak di bagian kotaknya Ya biasa ada keterangan-keterangannya gitu Terus Untuk bagian dalamnya Dia bentuknya tube kayak gini, ini dari plastik Gitu dan Isinya 35 mili Ini kayak yang kemasan sedang gitu, karena Kalo yang full size-nya itu Dia kemasannya jar Tapi aku lupa isinya berapa mili, karena Aku baru mau cobain Jadi aku waktu itu milih yang kemasan 35 milinya Dan jujur aja aku lebih suka kemasan yang tube kayak gini Dibanding sama kemasan yang jar, karena menurut aku Produknya akan lebih higienis aja Jadi dia ini isinya warnanya putih gitu Terus teksturnya ya sesuai sama namanya Teksturnya cream gitu Dan Dia gak lengket sama sekali Terus pas dia aplikasiin ke wajah itu juga Rasanya nyaman-nyaman aja Di kulit aku Dia gak bikin kulit aku yang Kerasa kayak gimana-gimana Terus dia ini juga cepet ngeresap ke kulit Selama aku menggunakan produk ini Dia sama sekali gak bikin kulit aku iritasi Gak bikin kulit aku breakout Gak bikin kulit aku bermasalah Sama sekali gak ada Malahan pas pertama kali aku nyobain produk ini Kulit aku itu lagi berjerawat Jadi aku lagi ada jerawat di pipi Di bawah hidung Terus di Apa namanya? Dahit Pokoknya aku lagi Ada beberapa jerawat Yang itu jerawat-jerawat yang kayak Jerawat sakit gitu loh Bukan jerawat-jerawat biasa gitu Nah setelah aku menggunakan ini Jerawat aku itu langsung kayak Yang kempes gitu Terus Tinggal bekasnya aja Cuman Walaupun jerawatnya itu Meninggalkan bekas Bekasnya itu jadi kayak Lebih cepet ilangnya gitu Dibanding sama sebelumnya Dan setelah aku menggunakan produk ini Jerawat aku tuh bener-bener Kayak langsung kempes gitu Bener-bener langsung teratasi semuanya Jujur aja Dari situ aku udah ngerasa Yang seneng banget Sama si produk ini Cuman Dia ini gak bikin Kulit aku kayak Kerasa Lembab gitu ya Aku gak tau Tapi dia ini gak melembabkan Kulit aku sama sekali Jadi walaupun aku udah Menggunakan krim ini Aku tetep membutuhkan Yang namanya moisturizer Untuk cara pakenya Juga gampang banget Jadi kayak tinggal Dituangin aja ke tangan Setelah itu diratain Ke seluruh wajah Dan juga ke leher Aku menggunakan produk ini Kayak satu kali sehari aja Dan itu malam hari Aku pakenya Setelah menggunakan serum Atau ampoule Dan setelah menggunakan krim ini Aku mengaplikasikan Krim moisturizer Terus kalau ditanya Kenapa aku gak pake ini Di pagi hari Sebenernya gak ada Alasan khusus dari aku Cuman karena Ya aku gak mau aja Pake ini di pagi hari Itu aja sih Kalau ditanya Produk ini rekomend atau enggak Ya aku rekomend produk ini Cuman balik lagi Yang namanya skincare Itu tetep cocok-cocokan Skincare yang bagus Di kulit aku Belum tentu Bagus di kulit temen-temen Begitu juga sebaliknya Walaupun Jenis kulit kita itu sama Jenis kulit aku Disini adalah kombinasi Lebih ke oily Ke normal Bukan ke kering So ya Jadi itu dia tadi Review singkat dari aku Semoga videonya Bermanfaat buat kalian Dan semoga kalian suka Jangan lupa klik like Subscribe Dan share videonya Kalau kalian ada pertanyaan Atau request video Kalian bisa tinggalin Comment di bawah Atau follow instagram aku Di atnovimaru24 Kalau kalian mau nonton video-video aku Yang sebelumnya Kalian bisa klik linknya Di atas sini Atau di description box Makasih banyak Sudah nonton video aku Dan sampai ketemu Di video aku yang selanjutnya Bye Bye